Bahkan diantara ahlak ya dari Nabi Muhammad SAW Yaitu adalah menyediakan garam ketika akan makan Menyediakan garam ketika makan Jadi kebiasaan Nabi itu kalau makan ada garamnya Sebelum makan nyucul garam dulu Dimasukkan di mulutnya tanpa apapun ngambil garam Kalau bisa tiga kali lebih bagus Sedikit saja Saya kaya ceketak langsung sedikit saja Diambil, taruh Diambil lagi, ditaruh tiga kali Habis itu makan Habisnya makan, selesai minum Sudah selesai bubar makannya Ambil lagi garam tiga kali Dua, tiga Ya mungkin barang yang dimakan tadi Kecampur bahan ini, bahan itu yang aneh-aneh Yang bisa tidak cocok sama badan Itu kalau pertamanya pakai garam Dan setelahnya pakai garam Makan netralisir penyakit-penyakit Dan kuman-kuman dan bakteri-bakteri Akan dimusnahkan dan disirnahkan oleh Allah Habis itu Termasuk kebiasaan daripada para Kalau habis makan, mereka tidak minum Habis makan, mereka tidak minum Habis makan, mereka tidak minum Dibiarkan perutnya sampai kenyang Sebelum kenyang berhenti Mereka tidak minum Setelah berapa menit, baru mereka minum Kata beliau Karena kalau kita ini minum Setelah makan, itu tidak bagus untuk pencernaan Tahan dulu, mungkin dapat 15 menit 20 menit Baru kita minum air putih Akan membersihkan kita punya lambung Sehingga pencernaannya akan lancar Dan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dulu saya pernah ngaji sama Habib Hasim Pertama mondok pak, lulus pondok Kenceng Puasa-puasa Tanya Ustaz Kok puasa terus? Iya Ustaz puasa Saya kan belum kawin Ustaz puasa Tak usah Makan yang banyak Niatkan untuk ibadah sama Allah SWT Makanya Ustaz Banyuwangi ini kan Mentapati lempoh Mentapati barokah ya Makan Eongkun Kurang meyakinkan Kalau kan kalau gagah gitu kan Kayak gawat Makanya Ustaz Banyuwangi yang keceng Lihat saya ini Kurang berwibawa ya Makan Santrena kurang cerdas ya Di ikan yang akan dibik Kayaan atau epareng Ada keceng Santrena lempoh-lempoh Mancer epakoros Orang Allah SWT Orang Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kala masanif Rahimallahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wabi ulumihi Fiddarani Amin Radiyallahu ankum Wa kala radiyallahu anhu Ila anqal Wa min ahlakihim Radiyallahu ta'ala anhum Istihya'uhum Min kasrati taradudihim Ila al-khala'i Wadhalika bidawa milju'i Shari'i Ma'ajaddatil iktidak Birasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam Faqad kana Sallallahu alaihi wa sallam Yasuddulhajjar Ala batnihi sharif Min al-ju' Kala't Aisha Radiyallahu anha Wa lau sha'a Sallallahu alaihi wa sallam La aqal Wa lakinna hu Kana yu'athiru Ala nafsih Kultu Kata kana lahu Sallallahu alaihi wa sallam Magam akhar Akmal min hadah Wa huwa Wa huwa Anahu kana yabda'u Bi nafsihi Wa la yaju'u Ila ittiraran Li anna Al-kamila min sanihi An yufiya tabiatuhu Hakkaha Li anna hu Mas'ulun anha Fama ja'a Sallallahu alaihi wa sallam Ikhtiaran Wa asara Ala nafsihi Ila li yuktada Bihi Fidhalika Fafham Ila akhir Maqala Radiyallahu anhu Warabah Wa min ahlakihim Radiyallahu ta'ala Anhum Termasuk ahlak Daripada orang-orang Yang soleh Semoga Allah Meridui mereka Di antara ahlaknya Orang soleh itu Ketika dia akan Diangkat derajatnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang soleh itu Istihya'uhum Minkas roti Tarududuhim Ila l-khala' Orang soleh itu Malu Untuk dia itu Terlihat Sering Mondermandir Ke kamar mandi Jadi para solehin ini Dia punya sifat malu Kalau dia ke kamar mandi Sampai dilihat oleh orang lain Dan banyak Riwa-riwi Kejeting Ini merupakan Aib bagi mereka Jadi orang soleh itu Dia sedikit Ke kamar mandi Kalau mereka sering Ke kamar mandi Itu ada rasa malu Di hatinya Kenapa Habib Kok bisa orang itu Orang soleh Malu ke kamar mandi Itu menunjukkan Bahwa dia adalah Orang yang suka makan Dan orang yang suka makan Itu menunjukkan Nafsunya yang besar Karena salah satu cara Untuk menghentikan Nafsu Supaya terdidik Yaitu dengan cara Kita membiarkan perut Supaya tetaplah Lapar Jadi perut ini Ketika dia lapar Maka nafsu akan mudah Untuk terdidik Sebagaimana disampaikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah mengatakan Inna saytan La yajri Li yajri Bili bi'adam Majradam Sungguhnya Saytan akan mengalir Dalam tubuh manusia Sebagaimana Mengalirnya darah Saytan itu Bisa masuk Kedalam pembuluh darah Mempengaruhi manusia Dan membangkitkan Nafsu di badannya Untuk maksiat Kepada Allah Lalu Nabi Muhammad Mengatakan Fadayiku Maka sempitkan Aliran darah itu Supaya saytan Tidak bisa masuk Maka para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Datang ke Nabi Muhammad Bertanya ya Rasulullah Bagaimana caranya Kita nyempitkan darah Sehingga saytan Tidak masuk Sehingga nafsu Kita tidak bergerjolak Sehingga terdidik Nafsu ini Dengan nafsu yang baik Maka Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bila mengatakan Bilju Dengan rasa lapar Laparkan perutnya Maka saluran darah kita Akan mengecil Disitu saytan Tidak akan masuk Kepada kita Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bila mengatakan Kita sama Nabi Muhammad Disuruh ngetuk pintunya surga Maka para sahabat Berkata lagi ya Rasulullah Ngetuk pintu surga Surga diketok Iya diketok Bagaimana caranya Kita ngetuk pintu surga Nabi Muhammad Mengatakan Dengan kita terus Menahan rasa lapar Jadi lapar ini Salah satu cara Yang terbaik Untuk melatih diri kita Supaya kita ini Tertekan nafsunya Kalau sudah nafsunya tertekan Maka akan timbul Keinginan yang baik Untuk beribadah kepada Allah Tapi sebaliknya Kalau sudah perutnya Terlalu kenyang Dia kemudian Terlalu berlebihan Dalam makan Akan bergejolak Sahwatnya Dan sahwat inilah Yang akan membawa dia Untuk maksiat kepada Allah Dan membawa dia Males untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Muhammad Sudah ngajarkan Kalau kepengen bagus Maka latih diri kita Dengan cara berpuasa Sedikitkan makan Jangan makan Kecuali butuh Kata Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Nabi Muhammad Juga memberikan saran Kepada para sahabat Yang dia itu Masih muda Yang belum kawin Rasul mengatakan Ya maksara sabab Manistata aminkumul ba'a Faliyatazawad Wahai para pemuda Kalau sudah ada kemampuan Untuk nikah Kawin Fa'innahu agaddulil basar Wa ahsanil faraj Karena menikah itu Adalah langkah Utama Untuk menyelamatkan mata Supaya tidak kecanduan Dengan failam haram Dan menjaga kemaluan Supaya tidak maksiat Kepada Allah Ta'ala Fa'innam yastati Kalau ampamah Ada anak pemuda Baik yang laki Atau perempuan Belum siap untuk kawin Mungkin faktor biaya Mungkin faktor usia Dan seterusnya Belum kawin Atau masih ada sekolahan Yang dikejar Gelar yang ingin diraih Belum sempat kawin Maka Nabi Muhammad SAW Bila mengatakan Maka terus latih dirinya Supaya untuk lapar Fa'innalahu wija'un Karena rasa lapar Itulah benteng terkuat Untuk melindungi orang itu Supaya tidak maksiat Kepada Allah Subhanahu Makanya Yang belum kawin-kawin ini Pak Benyak puasa Yang sudah kawin Yang banyak makan Ini kuat ya Satembi Gule kambing Sae Beli kecap Sama jeruk Mantap ya Kerupuknya Minumnya Bismillah Tapi kalau yang belum kawin Puasa yang banyak Daripada sampai di pengajian Lirian Lanang wadon Puasa Daripada sampai di luar Matanya jelalatan Puasa Karena puasa inilah Dengan rasa lapar inilah Maka nafsu akan dididik Oleh Allah Subhanahu Bahkan Imamul Haddad Sohibul Ratib Beliau mengatakan Rasul Mujahada Asom Puncak daripada Mujahada itu Adalah puasa Menahan perut Supaya lapar Kata Imam Haddad Itu adalah Bentuk Mujahada Yang paling besar Semakin orang dia Istiqamah puasa Semakin dia sering Mengkosongkan perutnya Tidak terlalu kenyang Maka dia akan Mendapatkan Pendidikan dalam nafsunya Dan dia akan Tumbuh menjadi Orang yang taat Dan ini yang dipraktekan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan apa Habib para solehin itu Kok malu Sering-sering ke kamar mandi Malu pak Karena orang itu Kalau kamar mandi Berarti banyak makan Banyak mie Banyak minum Dan mereka malu Kalau ketahuan dirinya Banyak makan Banyak minum Itu malu Karena mereka khawatir Tidak sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan dikatakan disini Wadhali kabidawamil ju Itu semua Dilakukan para solehin Dengan mereka terus Langgeng Untuk dengan lasa lapar Yang sesuai dengan syariat Iktidaan Birasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Karena mengikuti Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan dikatakan disini Fakat kana yasuddul hajar Ala badni syarif minal ju Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Beliau itu kadang-kadang Perutnya itu Dikasih batu Perutnya Nabi Muhammad Itu diganjil Sama batu Minal ju Karena menahan lasa lapar Bama Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Pemimpin dunia akhirat Itu diatasnya Kalau bajunya diangkat Itu diperutnya Diikat batu Kadang satu hari Beliau tidak makan Diganjil batu satu Kadang dua Kadang tiga Kadang Rasulullah Kalau jalan ketemu sahabat Bunyi Krotek Krotek Apa itu Ternyata itu suara batu Yang mengganjil di perut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ditaruh batu Untuk nahan lasa lapar Dan ini yang disaksikan Alapara sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Siti Aisa Radiyallahu ta'ala Anha wa arduha Beliau mengatakan Isteri dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Walau sa'a Sallallahu alaihi wasallam Seandainya Nabi Muhammad Itu minat untuk makan Beliau makan Akan tetapi Beliau sengaja Beliau itu sebetulnya Kalau seandainya Tidak mau makan pun kuat Cuma Nabi Muhammad Orang yang adil Beliau adalah orang yang Faham Memberikan pendidikan Kepada umat Sehingga beliau Terkadang makan Beliau terkadang makan Dan terkadang Beliau tidak makan Kenapa Habib Karena untuk memberikan Pendidikan kepada umat Bahwa orang terlalu lapar Itu juga tidak baik Tapi terlalu kenyang Juga tidak baik Maka Nabi Muhammad Terkadang makan Dan terkadang tidak makan Kata Siti Aisa Isteri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kadang makan Kadang tidak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Beliau itu bisa mendapatkan Magom yang lebih besar Sebetulnya Nabi Muhammad Tidak makan pun Tidak apa-apa Dan itu dilakukan oleh Para sohabat Dalam kanjeng Nabi Tidak makan tiga hari Ada sohabat Nyoba tidak makan tiga hari Ada sohabat Nyoba tidak makan tiga Teler Teler Geblak Tidak bisa sembahin ke masjid Ditanya sama Rasulullah Mana itu Kada ada Anu Rasul Tak ngakan Tidak ada Ahri datangi Bukan sama tak ngakan Kalau anu Ngering acunan Kusteh Ampehinkan Tak apu anu Tak ader Tidak ada Katanya Nabi Muhammad Kamu sama saya Tidak sama Saya walaupun tidak makan Setiap hari Saya dikasih makan Sama Allah Anu beda Sama inti Kata Rasul Oh cemelo-melo Kalau kamu mau makan Makan kalau Waktunya lapar Sebelum lapar Kamu makan Sebelum kenyang Berhenti Kata Nabi Muhammad Habis itu Kalau kamu mau puasa Jangan disambung Kalau mau neter Tidak makan Jangan Tapi kamu puasalah Satu hari Lalu puasa lagi Tidak Puasa lagi Kemudian tidak Satu hari Puasa Satu hari Tidak Seperti puasanya Nabi Dawud Dan itu puasa yang terbaik Kata Nabi Muhammad Tidak sama Tapi Nabi Muhammad Mempraktekan Depan para sohabat Beliau tetap makan Di depan Rasulullah Di depan para sohabat Nabi Muhammad Sebagai pelajaran Kepada umat Karena beliau Adalah seorang guru Yang menjadi panutan Sepanjang zaman Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Assalam Bama salli ala Muhammad Begitu ya Para solehin Itu gitu pak Sedikit makan Banyak ibadah Semua Allah Banyak ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Diceritakan Disini ya Ada satu orang soleh Bernama Abdurrahman Bin Abi Nu'ayn Rahim Itu diceritakan Beliau ini Terkenal viral Di masyarakat Tidak pernah makan Makan tidak Tapi cuma minum Tidak makan Tapi cuma mie Minum tak sedikit Viral Wiki gak makan Tapi ngumbi siti Tapi tidak makan Dia hanya minum saja Viral di karangan masyarakat Akhirnya Abdurrahman bin Nu'em ini Bin Abi Nu'em ini Dipanggal oleh Hajjad bin Yusuf Dipanggil oleh Hajjad bin Yusuf Hajjad bin Yusuf ini Raja waktu itu Abdurrahman bin Nu'em ini Firal Beliau itu Kalau makan nasi Selama 15 hari Makan satu kali Jadi setengah bulan Makan satu kali Satu bulan Cuma makan dua Dua kali tak Tapi minum Satu bulan Cuma makan dua Dua kali Sebulan Makan cuma dua kali Akhirnya penasaran Temenan Makan cuma Satu bulan Pengeluru Akhirnya dipanggil Sama Hajjad bin Yusuf Hajjad bin Yusuf ini Raja waktu itu Akhirnya dimasukkan ke dalam Mana Dipanggil Dimasukkan ke dalam rumah Kemudian rumahnya dikunci Dan dikasih makan Sendirian di dalam situ Selama 15 hari Selama 15 hari Akhirnya Akhirnya setelah datang Hari ke-15 Ketika dibuka oleh Hajjad bin Yusuf Ternyata Al-Imam Abdurrahman Bin Abi Noem Beliau dalam kondisi Berdiri Salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai salat Ditanya 15 hari Kamu tidak makan Tahan Tahan Bagaimana saya mau lapar Kalau saya ingat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang sholat itu Kalau dikir Kenyang perutnya Itu semua didapatkan Setelah mereka istiqamah Menahan lapar Menahan nafsu Baru mereka merasakan Kenikmatan ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengalahkan nikmat Daripada seluruh makanan Dan kenikmatan Yang di dunia Saat dia bersambung Dengan pencipta dunia Dan akhirat Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Imam Hassan Jamalulail Beliau kalau Ramadan Tidak mau baca Quran Kalau Ramadan Tidak mau baca Quran Kenapa Habib Karena kalau Ramadan Baca Quran Beliau merasakan manis Seperti ada madu Di mulutnya Jadi menbaca Quran Kenyang Sampai beliau Kalau Ramadan Baca Qurannya malam Kenapa Habib Karena kalau makan siang Kalau beliau baca Quran siang Takut tidak lapar puasa Jadi mau Maca Quran Nekat tabu Nekat langsung kenyang Nekat ada rasa madunya Benai madu Sembarang madu Nekat Benai madu Apa sih Keren-keren roha Benai Nekat madu Mengalahkan madu yang lain Sekali digigit Dibacakan Al-Quran Berasa ada madu Di mulutnya Makanat Maduna Habib Nekat tabi-abi Bermah Habib agak Moca kitab Makanya para solehin itu Awet Barang-barangnya awet Karena mereka dikir kenyang Mereka sakit Baca kitab Sembuh Mereka mati Sakit pole Ini ahlak Para pewaris Nabi Muhammad Begitu ya Mereka orang-orang solehin Semoga di barokahnya Begitu Jadi mereka sedikit makan Dan mereka itu Banyak mujahadah Kepada Allah Subhanahu Bahkan dikatakan Abdullah bin Zuber Beliau itu dikatakan Satu minggu lapar Beliau itu tidak pernah makan Kecuali hari Sabtu Seminggu satu kali makan Sisanya minum air Seminggu sekali makannya Bahkan Al-Imam Abu Hanifa Beliau itu Makannya sedikit Satu hari Tapi sedikit Dan beliau tidak pernah Nyimpen makanan Di dalam rumah Imam Abu Hanifa Gurunya Imam Shafi'i Tapi beliau sudah ketemu Sama Abu Hanifa Muridnya Imam Ja'far Sodik Tidak pernah nyimpen makanan Di rumah Kalaupun makan Cuma sedikit Masya Allah ya Saya ini buka kulkas Macem-macem ya Kalah Indomaret ya Isi ini lengkap Masya Allah Salam Muhammad Semoga kita dikasih rasa lapar ya Luar biasa Orang-orang ini hebat-hebat ya Makannya sedikit Banyak laparnya Masya Allah Tidak bisa dibaca ini kitab ya Tidak cocok buat kita orang Tapi ala kuliah dibaca saja Tapi semoga Barukannya orang-orang soleh ya Jangan terlalu kenyang Pak Jangan terlalu kenyang Seberlunya saja Karena pusat Daripada penyakit Itu perut Pusat segala penyakit Itu adalah per Perut Kalau sudah perutnya Stabil Insya Allah badannya sehat Tapi kalau perutnya Sudah stabil Tapi selama perutnya Stabil Insya Allah Dia akan diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dulu Nabi Muhammad S.A.W. itu Bila pernah dikasih Tawanan perang Habis perang Nabi Muhammad Dapat tawanan perang Banyak Dapat tawanan perang Banyak Ketika dapat tawanan perang Sama Rasulullah dipilih Ini dipilih Itu dipilih Yang ini disuntir Dipilih Sebeberapa yang perlu dipakai Sama Nabi Muhammad Sekiranya bisa manfaat Untuk orang Islam Diambil Yang sekiranya tidak manfaat Dilepas oleh Nabi Muhammad S.A.W. Ada satu sahabat Gandeng Satu budak Dikasih ke Rasulullah Ya Rasulullah Ini adalah dokter Ini adalah dok Dokter Kata Nabi Muhammad Kami orang Islam Tidak butuh dokter Kami orang Islam Tidak butuh kepada dok Pak Boli Kembalikan ke orang kafir Kita tidak butuh dokter Ya Rasulullah Kenapa tidak butuh dokter Karena kami Kelompok manusia Orang Islam Tidak pernah sakit Lalu Nabi Muhammad Mengatakan Nahnu qawmun Lam nakul hata naju Fa'ida akalna lam nashba Beliau mengatakan Kamilah sekelompok manusia Orang Islam Lam nakul hata naju Kami tidak pernah makan Kecuali lapar Kalau sudah berasa lapar Baru makan Fa'ida akalna lam nashba Kalau kami sudah makan Kami tidak pernah kenyang Beliau makan Ketika terasa lapar Dan berhenti Sebelum kenyang Kalau sampai biasa istiqamah Seperti ini Maka perutnya akan diberikan Kestabilan Dan kita akan diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu Bahkan diantara Ahlak ya Dari Nabi Muhammad S.A.W Yaitu adalah Menyediakan garam Ketika akan makan Menyediakan garam Ketika Ketika makan Jadi Kebiasaan Nabi itu Kalau makan ada garamnya Sebelum makan Nyucul garam dulu Dimasukkan di mulutnya Tanpa apapun Ngambil garam Kalau bisa tiga kali Lebih bagus Sedikit saja Saya kaya Saya kaya Peraya Saya kaya cetak Langsung sedikit saja Diambil Taruh Diambil lagi Ditaruh Tiga kali Habis itu makan Habisnya makan Selesai minum Sudah selesai bubar Makannya Ambil lagi garam Tiga kali Dua Tiga Apa Habif Fadilahnya Orang yang biasa istiqamah Sebelum makan Pakai garam Dan setelah makan pakai garam Maka akan menetralisir Racun yang ada di badan Ya mungkin Barang yang dimakan tadi Kecampur bahan ini Bahan itu yang aneh-aneh Yang bisa tidak cocok Sama badan Itu kalau Pertamanya pakai garam Dan setelahnya pakai garam Makan netralisir Penyakit-penyakit Dan kuman-kuman Dan bakteri-bakteri Akan dimusnahkan Dan disirnakan oleh Allah Ingat bahasana Promosir Wah ya itu Makanya sampai pakai garam Pakai garam Biar sehat badannya Kemudian juga Ahlak daripada Solihin ketika makan Mereka kalau makan itu Apa namanya Tiga jari Tiga jari Makan pakai tiga jari Seperti ini Dimakan Pakai tiga jari Lalu Dimakan Kecuali Kalau yang dimakan itu Adalah Kecuali kalau yang dimakan itu Adalah roti Tiga jari Kalau nasi Bisa empat atau lima jari Tidak apa-apa Yang penting masuk semua Pelan-pelan makannya Dan Nabi Muhammad paling tidak suka Kalau ada sohabat Yang makan pakai dua jari Makan pakai dua Dua jari Makan pakai dua jari gini Dua jari gini makan Ini makro Pak hukumnya Karena yusbih bil fasik Karena menyerupai orang fasik Jadi kalau makan apapun Jangan pakai dua jari Minimal tiga Lombok bib Cuma lombok bib Tiga jari Jangan dua Tiga Karena kalau makan pakai dua gini Seperti gayanya orang munafik Seperti gayanya orang fasik Tapi pakai tiga jari Yang diajarkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian kalau makan Jangan sampai terlalu kenyang Kita berhenti Habis itu Termasuk kebiasaan Daripada para salafun Soleh Kalau habis makan Mereka tidak minum Habis makan Mereka tidak Tidak minum Habis makan Mereka tidak minum Dibiarkan perutnya Sampai kenyang Sebelum kenyang berhenti Mereka tidak minum Setelah berapa menit Baru mereka minum Kata beliau Karena kalau kita ini minum Setelah makan Itu tidak bagus Untuk pencernaan Tahan dulu Mungkin dapat 15 menit 20 menit Baru kita minum air putih Akan membersihkan Kita punya lambung Sehingga pencernaannya Akan lancar Dan kita akan diberikan Kesehatan oleh Allah Aslinya kalau ini Mau dipraktekkan Kita ini sehat Cuma tadi itu Mangan ini ngawur-ngawur Yang aneh-aneh Zaman saya kan Pangan ini kan aneh-aneh Level songolas Tidak dipangan Akhirnya Loro wateng terus Akhir pengacian ini lemes Dan seterusnya Makanya makan yang Normal-normal saja Yang sekiranya sehat Untuk dikonsumsi Dimakan Yang sekiranya bahaya Jangan dimakan Ini yang dipraktekkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Semoga kita bisa Meniru ahlak yang mulia ini Makan seperlunya Habib Apakah berarti kita Tidak boleh kenyang Beb, boleh Bukan tidak boleh Kenyang itu boleh Tapi bagi sampen Yang memujahada Lebih baik Jangan terlalu kenyang Beb, saya ini Nafsu bergejolak terus Beb, jangan banyak makan Sedikit saja makannya Pocok kakek Yang makan Seperlunya Sedikit-sedikit Yang penting Perut ini ada energi Kata Rasulullah Kata Rasulullah Kalau bisa Anak Adam itu Dia makan berpaswab Saja Yugi menasul Sekiranya Apa namanya ini Tulang rosoknya Masih seker Sekiranya dia masih bisa Jalan, bisa aktivitas Kata Nabi Muhammad Tidak apa-apa Makan segitu saja Sisanya jangan berlebihan Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu ya Justru bahaya Pak Orang kalau terlalu lapar Itu bahaya Kalau dia terlalu lapar Ya bahaya Terlalu kenyang Bahaya Farrubba Yang lebih buruk Daripada perut Sampai ngisi ATM Itu elek Kebanyakan Sampai ngepeki dompet Dengan uang Berlebihan Itu elek Tapi yang lebih jelek Manusia memasukkan Makanan ke perut Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau berlebihan Itu jelek Yang perlu Terlalu saja Sehingga kita akan Dapat barokah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Soro ya Kalau bahas makanan ini Soro ya Tapi semoga bisa niru ya Bisa niru Tapi kalau sampai makan Tambah semangat ibadah Ya ada apa-apa Ngeringkasokan Kalau memakan ikan bakar Beb Kiamulail Memakan tipe tahu Sakai cetak Beb Ya Ini Ini namanya politik ini Tidak apa-apa Sampai makan yang enak Tapi ibadahnya Saya ngapi Jangan politikus Dulu saya pernah ngaji Sama Habib Hasim Pertama mondo pak Lulus pondok Kenceng Puasa-puasa Katanya Ustaz Kok puasa terus Iya Ustaz puasa Saya kan belum kawin Ustaz puasa Tak usah Makan yang banyak Niatkan untuk ibadah Sama Allah SWT Makanya Ustaz Banyuwangi Ini kan mentapati lempoh Tapati barokah ya Makanya Eh ongkun Kurang meyakinkan Kalau kan Kalau gagah gitu kan Kayak tok gawat Makanya Ustaz Banyuwangi Yang keceng ini Saya ini Kurang berwibawa ya Makanya Santrena kurang cerdas ya Di ikan Kakandibi Kiayana tak epareng Ada Kayak ceng Gaya ini ya Santrena lempoh-lempoh Mancer epakoros Orang Allah SWT ya Cacem macem Makanya Kalau orang-orang itu dulu Makan banyak Tapi ibadahnya hebat Ada satu soleh Orang soleh Itu kalau makan kurma Sampai kakinya nutupi Tidak apa-apa Kalau makan kurma Seperti itu Tapi Setiap satu kurma Itu dihitung Satu rokaat sholat Ada riwayat Mengatakan Beliau satu kurma Itu dua kali sholat Jadi kalau Makan makan sepuluh Dua puluh rokaat Kalau makan seratus kurma Ya peng Men seratus kurma Berarti Dua ratus rokaat sholat Sampai Akan TUT Lomboknya lima Mari Kelesetan turu Coba per lombok Sampai hitung satu lombok Tahacut dua rokaat Sampai makan lima Sepuluh Tambah sisi Sempurna Witir Sebelas rokaat Kita tidak seimbang Makannya lebih banyak Daripada ibadahnya Kalau orang dulu Tidak makan banyak Tapi ibadahnya juga Banyak Tapi Inti daripada Menahan makan Tidak makan Dan yang seterusnya Itu intinya adalah satu Supaya kita ini Menahan Hawanat Nafsu Ya kalau seandainya Makan banyak Ternyata nafsu terkendali Seperti para solihin Tidak apa-apa Tapi sebaliknya Kalau kita ini Makan sedikit Tetapi nafsunya Masih belum terkendali Ya jangan Tapi didik nafsu tadi tersebut Dengan rasa lapar Dan sambil kita merasa Dipandang oleh Allah Subhanahu Kalau seperti ini Baru barokah ya Akan jadi orang yang selamat Di dunia sampai akhirat Amin ya Rabbal Alhamdulillah Semoga kita dijadikan Orang yang sehat Afiat ya Dijauhkan dari segala penyakit Amin ya Rabbal Begitu ya Jadi orang-orang dulu tuh Sedikit-sedikit Makannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Kalau pakai sarung Mesti melorot Setiap pakai sarung Melorot Kenapa Habib Kok pakai sarung Melorot Anu kurus Padahal Kayanya orang itu Sampai kurus Karena sedikit makannya Karena sedikit makannya Para sahabat itu Dikatakan oleh Nabi Muhammad Mereka tuh orangnya kurus-kurus Kenapa sedikit makan Mujahada Mengikuti ahlak Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Luar biasa ya Mereka ini orang-orang hebat Kalau kita ini Tidak ada apa-apanya Pak Tidak ada apa-apanya Sayyidina Abu Bakar bin Salim ini Pernah beliau itu Naik ke Hadramut Ya Naik ke Hadramut Di musim Nabi Allah Hud Musim Nabi Allah Hud ini Musim panas Di Yaman Puh Kalau sudah musim panas Di sana itu Bebir ini bisa pecah Muka ini bisa kering Kayak Kayak mau lepas ini Kulit ini Ketarik kenceng Cuma Sampai gak make up-make up Aku gak payu nih Garing langsung Itu panas Itu Sayyidina Abu Bakar bin Salim Kalau sudah datang musim Yang paling panas Di Hadramut Itu beliau bukan Diam di kamar Kemulan Tutup Malah keluar ke gunung Di atasnya gunung Beliau puasa Berhari-hari Berbulan-bulan Dan beliau tidak makan Kecuali pakai kurma Yang mentah Berapa? Beliau kalau puasa Kalau waktunya buka puasa Beliau pakai kurma Yang paling elek Pakai kurma yang paling Kurma yang belum matang Yang sepat Itu yang dimakan Habis itu minum Puasa lagi Nanti sahurnya Sama Kurma yang belum matang Itu satu Digigit Pakai air Puasa Itu dilakukan berbulan-bulan Apa sebab Habib Untuk menahan nafsu Karena beliau perwaris Sempurna dari Nabi Muhammad Syekhubakar bin Salim Bagaimana Bagaimana Sayyidin al-Fagi Mugedan berhari-hari Berpuasa Habib fulan Ulama fulan Kiai fulan Semuanya itu dilakukan Semata-mata Untuk mujahada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ketika mereka Sudah berhasil Dengan itu semua Maka mereka mendapatkan Kedudukan yang tinggi Di hadapan Allah Subhanahu Tapi sebaliknya ya Kalau sampai diundang Orang soleh Jangan tidak makan Kuali Kalau diundang Orang soleh Jangan tidak Karena To'amul salihin Itu dawa To'amul karim Dawa Makanannya orang soleh Makanannya orang dermawan Itu obat Sampai diundang Habib Ke rumah masalahan Sampai sudah kenyang Dikasih makan Makan poleh Makan Bini Atisifah Katanya sudah boleh Kenyang-kenyang Beb Kalau yang diundang Orang soleh Kalau dimakan Justru jadi obat Al-barakah Fito amina Kata para solehin Keberkahan ada Di makanan kami Jadi kalau sudah Ke rumahnya Habib Sampai yang tidak dapat doa Cuma oleh kopi Terus satu gelas Itu cukup Lebih-lebih Tidak terasa sekarang Manti akan terasa Di akhir hayat Sampai Insya Allah Sampai akan diwafatkan Dalam keadaan Khusul khatimah Yang khusul Untuk anggap Kalau makan di sana Makanya kalau sudah Kesana itu Makan yang banyak Tapi Cihelap ya Kadang-kadang Kihainan Ngincernya Eh Pak Abi gelu Ini kan lopat Terpaksa nih Kacur hat Kau lagi Ngkuan Ngkuan Kadang-kadang Santrennya kan lopat Contoh Abina Eparing Sari Roti Kunato Benyak Joran Habib Kak Pidato Jor Kabi kan Masuk syutingan Boleh kan Tidak nyaman Wah Kaya ini Gragas Tapi Ngecing Mari Ini Mari pengajian Tidak Mari Sembayang Ilang Barokan Habib Barokan Apa Kita Barokan Habis Habibnya Kadang-kadang Ya apa Kaya ini Mangan Kok jari ini Gragas Gagip Pakan Kendi Eman Santrennya Ngecing Barokan 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 Sudah selesai Semua Baru Dimakan Kadang-kadang Baru Dilerik Kan cukup Paham Paham Ini Biar Tidak Lukput Ini Faham Tidak Sampai Lukput Bahkan Dianjurkan Kalau sudah Datang Orang Soleh Makanan Yang ada Di rumah Keluarkan Semuanya Makanan Yang ada Di rumah Keluarkan Semua Karena Mereka Mungkin Banyak Makannya Sedikit Mungkin Beberapa Yang dimakan Biarkan Makan Di sana Dipandang Oleh Mata Mereka Dilihat Makan Nya Pandangan Mereka Kepada Makanan Tadi Kalau Dimakan Sama Keluarganya Akan Jadi Obat Keluarkan Kalau sudah Ulama Datang Rumah Sampai Keluar Kepi Tapi Ya Kepi Akhirnya Kepi Kulkas Pak Keluar Kepi Yang selama Masih Layak Dikonsumsi Keluarkan Sampai Jengkol Tapi Pak Keluar Kepi Ya Mereka 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 Bukan Bukan Tengku Maksudnya Dilihat Mana yang Bagus Bisa Dimakan Al-Baki Biarkan Dimakan Sama Orang-orang Keluarga Ada Di Rumahnya Dan Ini Diperakukan Para Salihin Ketika Bertamu Ataupun Ketika Mereka Berkunjung Inilah Sikap Para Muhibbin Kepada Para Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi underneath Wu NON Salli Al Muhammad